Agar misi besar ini dapat kerealisasi, dapat berjalan, apa itu kepada pemerintah? Intinya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Intinya? Kecepatan. Karena target kita kan sudah kami sampaikan kemarin, G20 ini sudah pasti akan terjadi di Labuan Bajo. Bapak Jokowi sudah ditunjukkan sebagai, kita sebagai ketua. Bapak Jokowi sebagai ketua G20 kan untuk yang mulai Juni 2022. Nah ini kesempatan, kesempatan kalau jangan sampai lewat gitu ya. Lewat susah membuat event internasional seperti ini lagi. Maka kita butuh kesempatan. Jadi tujuannya kita nanti kita ada profesional yang akan mencari tempat-tempat yang bisa diperlukan. Tidak ditawarkan. Karena kalau misalnya bawa wisatawan ke Teluk Ngomere, itu kan harus ada satelah satu daya tarik. Nah kita juga akan mengemas, umpamanya kemarin yang kita bicarakan tentang sejarah. Sejarah perjalanan zaman, dari zaman Majapahit ya. Itu untuk mencari rempah-rempah di sini. Kemudian ada pengaruh Portugis dari agama Katolik masuk di sini. Itu kan juga bisa dikemas. Menjadi tawaran yang menarik. Nah itu yang kita kunjungi tempat-tempat gitu. Dan juga kita ingin kaitannya dengan supply chain itu, kita menawarkan kepada teman-teman investor. Itu misalnya untuk memperkuat transportasi lautnya. Nah dulu ya dengan membawa perdagangan masuk. Lalu kan dari pihak mereka kan menanyakan, ya kalau kami datang harus ada volume. Itu harus ada komoditi yang bisa dibawa juga keluar. Sehingga menguntungkan dia untuk mendatangkan armada kapal ke sini. Nah kita kan mencari tempat-tempat di mana kita bisa mengembangkan misalnya aqua culture, kultur untuk pengembangan perikanan. Supaya tidak hanya ikan tangkap yang dicari, tapi juga yang di budidaya. Nah karena kita punya garis pantai di teluk yang ideal untuk itu. Mungkin lobster kemarin Mbak Bupati menyebut lobster. Lalu tidak ada tambak apa undang yang sudah juga dimulai di sini. Jadi kita mencari komoditas yang berskala besar, yang bisa diperdagangkan dari pelabuhan di Momeri. Nah kalau itu bisa tercipta dengan sendirinya, market akan bergulir. Yang kita kunjungi itu potensi-potensi seperti itu. Artinya kehadiran Romo dengan PIN, Limau Meri untuk beberapa hari ini adalah untuk memberikan dukungan untuk pembangunan daerah. Oh iya, ini termasuk desain pengembangan ekonomi regional gitu ya. Untuk support sistem atau sistem pendukung dari program kepariwisataan pemerintah untuk daerah timur. Lalu Romo, bagaimana kaitan dengan istilah lajo merapa tadi? Ya itu, supaya orang lebih mudah mengingat gitu ya. Karena kan kaitannya kembali. Basiknya adalah pariwisata. Yang kita, kita itu industri pariwisata itu Indonesia potensinya besar meskipun ketika pandemik ya itu juga yang terpukul. Tapi kan pandemik kan tidak selamanya juga kan, jadi sudah mulai, mulai ada dibuka beberapa tempat. Dan itu percepatan akan banyak terjadi kalau sektor pariwisata itu benar-benar dikembangkan ya. Karena itu ada interaksi dengan pihak wisatawan. Berarti kan ada, dari sisi kultur juga mulai harus ada perubahan dari disiplin ke kebersihan, keramat-tamahan gitu ya. Jadi rantai efeknya itu panjang, jadi kalau pariwisataan difokuskan. Nah maka, lalu dari ke pariwisataan, tadi kan tadi turunannya banyak tuh, supply chain-nya harus kuat, SDM-nya harus siap, lalu infrastruktur juga harus dibangun. Nah maka untuk, setelahnya supaya orang paham bahwa ini basic-nya, dasarnya adalah pariwisataan, maka kita ciptakan Lajo Marapat itu ya. Nah karena kan langsung itu Labuan Bajo, Lajo Marapat itu obyek wisata tingkat dunia. Nah itu yang, setelahnya kita bukan memboncang ya, tapi menggunakan fasilitas ketenaran Labuan Bajo dengan komodonya, tajam empat dengan koral sistem ya, ya untuk bersama-sama dikenal. Tidaknya nasional, tapi dunia. Karena memang real potensi sini, ada potensi keindahan alam ini. Romo, kemarin itu bertemu dengan pemerintah dalam rapat. Apa harapan Romo dibalik pertemuan itu? Harapan besar Romo? Kami amat bersyukur dan berterima kasih ya atas dukungan pemerintah, Pertama Pak Rupati, Pak Ketua DPRD, dan Pak Sekda, dan jajaran pemerintah daerah. Karena kan kita butuh, ini tidak bisa kerja sendirilah ya. Ini semua, setelah kita itu, kemarin di Jakarta kita sebut, ini rumah kita gitu ya. Jadi mau mirir ini, rumah kita, maka kita perlu ketelibatan dan dukungan banyak pihak, terutama dari pihak pemerintah. Dan ini sudah disampaikan ke Pak Bupati, mendukung penuh usaha ini. Dan kita, dari sisi teman-teman investor itu kan yang dibutuhkan adalah kejelasan tentang tata ruang. Ya misalnya daerah ini, pariwisata itu di mana? Pengembangan aqua budidaya perikanan kelautan itu di mana? Pengembangan agriculture-nya misalnya kebun pisang atau kebun mangga, disini kan mangga pisangnya luar biasa, itu daerah mana? Nah itu kan aku jelas. Harapannya sih itu bisa di tata ruang itu bisa di, apa di, memberikan oleh pemerintah kabupaten dengan cepat, sehingga kita tahu, sehingga bisa, apa, planningnya, perencanaannya itu integrated gitu ya. Nah dengan demikian kan kita mudah bicara dengan teman-teman investor. Cari investor bukan berarti gampang, tapi kalau tata ruang ini jelas, dengan sendirinya mereka akan tertarik. Dan kita juga punya bahan untuk kita sampaikan. Jaringan kita cukup luas dengan teman-teman investor, tidak hanya di dalam negeri, juga dari luar negeri ya. Ini kan sudah ada banyak permintaan juga. Kita kan ingin supaya itu dari pemerintah kabupaten bisa bersama-sama membantu kami untuk kejelasan perencanaan kabupaten dan kota itu ya. Oke, oke Romo. Inti dari harapan Romo, agar misi besar ini dapat kerealisasi, dapat berjalanan, apa itu kepada pemerintah? Intinya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tuh, intinya kecepatan. Karena target kita kan sudah kami sampaikan kemarin, G20 ini sudah pasti akan terjadi di Labuan Bajo, Bapak Jokowi sudah ditunjukkan sebagai, kita sebagai ketua, Bapak Jokowi sebagai ketua G20 kan, tentu yang mulai Juni 2022. Nah ini kesempatan, kesempatan kalau jangan sampai lewat gitu ya. Lewat susah membuat event internasional seperti ini lagi. Maka kita butuh kecepatan. Target saya sih dalam sebelum akhir tahun ini sudah clear, misalnya blueprintnya tinggal finalisasi di tahun depan, lalu kalau bisa kita dengan konsep itu maju ke pusat, cukur-cukur bisa mengundang Pak Jokowi lagi, khusus untuk meresmikan proyek yang mungkin bisa untuk aquaculture, atau agriculture, atau konsep integrated farming, atau apa ya, yang sudah jelas itu dengan tata ruang yang sudah jelas. Artinya tata ruang itu penting gitu ya? Penting. Pentingnya bagaimana? Ya, karena kan terlalu jelas, supaya kan kalau misalnya investor mau masuk di sektor aquaculture-nya, di dayanya, kalau sudah jelas bahwa ini yang daerah yang kita harapkan di Teluk Makale itu ya, itu kan ada Teluk Laut Dalam dan memang potensinya besar. Lalu kan mereka akan konsentrasi ke sana. Mereka tidak mengembangkan di tempat pariwisata, tempat-tempatnya itu enggak boleh nyampur. Nah, nanti hotelnya bau udang, itu kan enggak bisa. Harus bebas, harus bebas begitu ya? Iya, kan harus terpisah. Jadi yang tempat untuk pengembangan budaya, bisa juga menjadi bagian dari pariwisata, tapi tidak boleh tercampur dengan yang misalnya tentang pengembangan pariwisatanya. Itu yang kita butuhkan kan. Oke, rumuh. Iya, terima kasih ya. That is. Terima kasih.